Munculnya duet Anies Baswedan Mohamed Iskandar membuat Partai Demokrat merasa dihianati. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sampai menuding ada Dalang yang menggagalkan koalisi perubahan dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres Anies. SBY menyebut ada Menteri yang bermanuver dengan sepengetahuan Pak Lurah. Untuk membahasnya sudah ada Wakil Sekjen Partai Demokrat Agus Yovan Latukonsida kemudian bergabung juga bersama kami Ketua DPP P3 Ahmad Baydowi serta Pengamat Politik Adi Prayidno. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Saya mulai ke Mas Agus dulu kalau begitu. Mas Agus, dibilang ada mastermind kalau kata Pak SBY. Kemudian dibilang ada peran Pak Lurah juga yang menggagalkan pasangan atau duet dari Anies dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Tampaknya ini menyasarnya ke istana begitu. Apa betul, lalu apa dasar tudingan ini? Baik. Terima kasih, selamat sore untuk semuanya. Mungkin saya sedikit mengulang saja beberapa poin yang disampaikan Pak SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai kami tadi malam. Memang beliau menyampaikan bahwa kita semua tahu memang ada keinginan hanya terbentuk dua pasangan saja dalam Pilpres 2024 ini. Dan ini sudah bukan rahasia umum, sudah sering diberitakan. Kemudian kita juga mengutip bahwa Pak SBY mengatakan kita juga tahu ada info sangat sensitif agar pasangan Anies AHY yang sudah jadi rahasia umum sudah matang sebelumnya. Tidak akan terjadi informasi ini didengar oleh Pak SBY dalam tanda kutip politik tingkat tinggi. Artinya orang-orang tertentu, pejabat-pejabat tertentu yang menghadap Pak SBY mungkin memberikan informasi dan informasi ini diolah oleh Pak SBY. Tentunya Pak SBY yang lebih tahu tentang ini. Namun dari kami Parti Demokrat, memang secara umum kami katakan kilas balik kami selama mengikuti proses Pilpres 2024 ini terlalu banyak batu sandungan yang bisa katakan ya ada kaitannya dengan istana. Contoh paling gampang, sejak awal diupayakan bagaimana caranya Demokrat diambil alih oleh Pak Muldoko waktu itu. Ini sudah kita bahas lama sekali dan pernah langsung Mas AHY menghadap Pak Jokowi di istana Bogor menanyakan tentang hal ini. Dan saat itu pas bertemu Pak Jokowi mengatakan tidak tahu menahu. Yang mungkin benar adanya tidak tahu menahu. Tapi kemudian setelah muncul berita Pak Muldoko hadir dalam KLB di Sibu Langit Deli Serdang, kemudian artinya ini sudah terbuka kepada publik. Namun nyatanya tidak ada juga tindakan apapun yang diambil oleh Pak Jokowi. Jadi wajar apabila kami mengatakan ada pembiaran. Itu salah satu contohnya kalau kita flashback ke belakang. Oke, tahan sampai di situ dulu Mas. Tapi Pak SBY juga sempat menyampaikan ada Menteri yang bermanuver dengan sepengetahuan Pak Lurah. Nah, kita coba dengarkan kembali pernyataan Pak SBY kemarin saat rapat dengan Majelis Tinggi Partai Demokrat. Menteri sekarang ini, Menteri masih aktif dari Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Jokowi. Secara intensif melakukan lobby, termasuk kepada Partai Demokrat, dengan menawarkan, mengajak, membentuk koalisi yang baru. Koalisi, Nas ulangi, Koalisi Demokrat, PKS dan P3, yang bersangkutan mengatakan, yang disampaikan itu, ini syatif ini, sudah sepengetahuan Pak Lurah. Kata-kata sang menteri. Disebut ada mastermind, kemudian ada sepengetahuan Pak Lurah, disebut juga ada menteri yang bermanuver di sini. Dari perspektif Anda, Mas Hadi, ini menyasar ke siapa ya? Ya, saya kira sudah jelas. Yang disebut oleh SBY itu adalah Sedega Uno, Bapilunya P3, partainya Bang Ahmad Baydowi. Karena kan secara eksplisit sudah terang-benderang bahwa, Sandi itu kan memang mengajak Partai Demokrat dan PKS ya, karena kemungkinan poros perubahan itu bubar, sebagai upaya untuk membentuk poros politik yang baru. Tapi itu kan justru bagus, ingin menyelamatkan Partai Demokrat dan PKS, supaya tidak kehilangan muka di poros perubahan. Artinya, itu masih memungkinkan soal bagaimana membangun solusi, bahkan satu wajah. Menurut saya cukup serius, di mana SBY bisa berpasangan dengan AHY, andai ketiga partai ini bersepakat, yang kemudian mengintervensi, dan kemudian misalnya ada mastermind, supaya AHY dan Anis itu gagal, bagi saya bukan dalam konteks yang dituduhkan oleh Pak SBY ya, bahwa yang mengganggu ini misalnya adalah Sedega Uno. Bukan. Justru yang ingin ditegaskan sebenarnya oleh kita semua, yang sebenarnya menggagalkan cowok pres AHY untuk mendampingkan Anis, itu adalah Surya Pahalo dan Anis Baswedan, bukan yang lain. Jadi ada dua konteks yang berbeda. Satu sisi memang harus dikatakan, yang nolak AHY itu kan Anis, yang nolak AHY itu Nasdaq. Bukan ada kaitannya dengan menteri yang dianggap berdansa, dan bermanufur diiris oleh Pak Lura. Bahkan Judirman Said mengatakan alasan tidak memilih AHY itu, karena dianggap karbitan, cuma mantan kopral, tidak, macam-macam lah ceritanya. Bukan karena ada intervensi yang lain. Makanya di berbagai kesempatan, saya selalu mengatakan, pros perubahan ini bukan dijegal, tapi menjegalkan diri satu sama yang lain. Saya kira teman-teman Partai Demokrat juga paham, bahwa AHY sejak awal memang ditolak oleh Surya Pahalo dan Nasdem, untuk menjadi bagian dari wakilnya. Nah, yang kemudian dikait-kaitkan itu adalah, ketika Demokrat, ketika PKS ini agak sedikit galau, karena Anis itu sangat mungkin berpasangan dengan Muhammad Iskandar, kedua partai ini kan dispekulasikan, apa langkah politiknya. Disitulah kemudian muncul, sebagai politisi P3, mencoba membangun opini soal, pemungkinan terbentuknya poros yang keempat, P3, Demokrat, dan PKS. Ya, soal siapannya kan tanya Pak SBY, Mas Adi kan menduga-duga melihat fenomena politik yang ada. Dan itu ya sasas saja, sebelum mendaftar ke KPR, tidak boleh orang melakukan lobi-lobi-lobi. Cuma yang perlu saya garis bawah, ini kan seperti ini, ada istilahnya, saya yang gagal, yang disalahkan Mas Adi. Itu kan nggak fair. Itu yang tidak fair. Apalagi tadi disampaikan bahwa ada Menteri, tapi Pak SBY jebut Menteri Kabinet Kerja. Kabinet Kerja itu 2014-2019. Yang sekarang itu Kabinet itu bisa maju. Itu satu. Yang kedua, tadi Agus Jopan mengatakan, ada penggiringan untuk penariu dua capai. Nyatanya kan tidak, disampaikan Pak SBY, ada upaya untuk menggiring poros baru. Kalau ada poros baru kan bukan, berarti kan bukan dua pantangan capre. Nah, saya kira, kalau kemudian koalisi perubahan itu tidak berlanjut, ya itu jangan salahkan yang lain. Berarti komitmen politiknya tidak gentas. Apalagi, ini temannya Mas Jopan juga, kemalem konteks, siapa iftitah Tulaiman atau siapa itu, menyebutkan bahwa nama Cak Imi sudah muncul sejak Desember 2022. Nah, ini kan apa, saling bantah di antara satu sama lain. Nah, menurut saya, kita lihat ke depan, kan memang sudah jodohnya, demokra dengan Mas Jopan. Mau apa lagi? Sebelum, memang memungkinkan untuk berubah, masih mungkin. Tapi kan kalau sudah dideklarasi, kemungkinan untuk berubah lagi, pasangan Anies Muhayyiddin, itu agak sulit, kan sudah dideklarasikan tadi di Surabaya. Nah, ayo ke depan, siapapun capresnya, siapapun pasangannya, kita lihat ke depan, kompetisi secara sehat. Jangan sampai nanti, kelemahan kelas hati diri kita, itu bisa dibebankan kepada orang lain. Itu tidak fair. Dan, terjadinya Anies Muhayyiddin, dan bubarnya koalisi itu, tidak kiamat, kalau secara politik, masih banyak alternatif-alternatif yang bisa dilakukan. Oke. Nah, kalau begitu, Mas Agus, ini kan sudah, kadung sudah deklarasi nih, Pak Anies, deklarasi berpasangan dengan Mohayyiddin Iskandar. Maka langkah demokrat berikutnya bakal gimana kemudian? Sudah punya arah koalisi bakal berlabuh kemana? Mas Agus? Iya. Kalau kita bicara arah koalisi ke depan, ya, yang pasti, dalam ADRT kami mengatur, itu, wanangnya ada di majelis tinggi partai. Dalam hari ini, ketuanya Pak SBY, wakilnya Mas Ahaya langsung. Jadi, memang, seperti yang kami katakan, dalam beberapa talk show juga, dengan media-media lain, biarkanlah ini, dua, tiga hari ke depan, menjadi masa idah dulu, untuk kami mengamati situasi politik ke depan, baru bisa menentukan langkah. Memang, kalau kita lihat kenyataan di lapangan, ya, saat ini, capres dari tiga capres itu, yang ada tersisa, hanya koalisinya Pak Ganjar, dengan koalisi Pak Prabowo. Tapi, tadi juga dari awal sudah dibahas, tidak menutup kemungkinan, kalau ada koalisi baru, poros koalisi baru, misalnya Demokrat, PKS P3. Tapi, kenyataannya sampai hari ini, PKS mengatakan, dia masih mendukung ANIS, masih ada dalam koalisi perubahan. Artinya, poros baru ini pun masih blur, masa depannya. Jadi, di antara dua pilihan, apakah koalisi Ganjar, dan koalisi Prabowo, ya, kita lihat ke depannya. Karena masih ada waktu, satu setengah bulan, hampir dua bulan ke depan, saya yakin, masih banyak yang bisa, yang bisa terjadi, dan politik ini masih mengalir. Oke. Kalau menurut Anda, Mas Adi, dengan ada ide, Demokrat, PKS P3, membentuk koalisi baru lagi, ini memungkinkan atau tidak? Atau mungkin ada peluang lain, yang bisa dipakai oleh, Partai Demokrat? Ya, sebenarnya, wajanlah soal poros baru, ini kan tidak terlepas, dari insoliditas, partai-partai pendukung, Nyanis Baswedan ya. Saya justru melihat, ini kan bangunan-bangunan narasi, yang berkembang, entah siapa yang bicara. Kalau saya mendengar statementnya Sandi, justru ingin merangkul PKS dan Demokrat itu, untuk menjadi bagian dari koalisinya, penggabung Ganjar Pranowo, Mas. Karena kalau dilihat kecindungan rata-rata, membentuk poros politik baru, ini kan, kemungkinannya agak rumit ya. Pertama, P3 itu selalu menyatakan, tegak lurus, istiqomah secara politik, untuk bersama, dengan PDIP, mengusung Ganjar Pranowo, sebagai capret, sekalipun misalnya, P3 itu tidak mendapatkan, posisi capret. Itu fix loh, sampai saat ini. Kemudian, kita juga misalnya, mendengar, seringkali, bahwa Sandi, misalnya, ingin mendekati, Demokrat dan PKS, untuk menjadi bagian dari, koalisinya pendukung Ganjar Pranowo, bukan ada upaya-upaya, untuk membentuk poros politik yang baru. Sambil lalu, kemudian muncullah narasi, bahwa Sandi, duet dengan AI, dan seterusnya. Kenapa saya sebut rumit? Karena PKS, kakinya juga ada di perubahan, gitu ya. Sekalipun hari ini, tidak hadir dalam deklarasi, duet antara Anies Baswedan, dan Caimin. Mungkin PKS, nggak nyaman hati, datang ke kandangnya PKB, gitu ya. Dua, cukup yang saya kira, memang secara diametral, berseberangan saat ini. Karena kan, memadukan PKS dan PKB, ini tentu tidak gampang, mas. Ini kan bagikan minyak dan air, yang tidak akan pernah ketemu. Betul kalau PKS mendukung Anies, tapi secara ideologi, secara madhab, secara kultur, dengan PKB dan PKS, ini saya kira konfrontatif. Itu yang sepertinya, membuat kenapa PKS, tidak hadir dalam deklarasi hari ini. Oleh karena itu, bagi saya, membentuk poros politik baru, sekalipun ada kemungkinan, tapi serumit-rumitnya, untuk menjadi wujudkan. Apalagi, hanya, waktu ini kan cuma tersisa, kurang lebih, satu bulan, dua minggu, untuk pendaftaran ke KPU. Saya meyakini, sampai lembaran kuda sekalipun, ini istilah yang dibagi SBY, rasa-rasanya poros yang baru ini, agak sulit untuk diwujudkan. Oke, kalau begitu, untuk posisi P3 sekarang, karena sekarang Demokrat, masih belum memutuskan, apakah kemudian akan membuka, komunikasi ke Demokrat, untuk mungkin bergabung dengan, koalisinya P3 bersama dengan PD Perjuangan, atau mungkin ada langkah-langkah lain, karena PKB juga sudah, membuat langkah sendiri? Ini yang mendukung Pak Ganja, dan berkerja sama politik dengan PDP. Terus mengutuskan, nanti sebagai jawabannya Pak Ganja. Selain tak itu, belum dicabut oleh, poros yang serupa, itu masih, masyarakat politik kita, masih bekerja sama politik dengan PDP. Ada pun, kalau komunikasi politik kami lakukan, dengan partai Tepokran, dengan partai PKS, kita kan diperansi biasa, ketemu nge-pro-nge-pro. Barangkali, mereka bisa dinajak ke koalisinya Pak Ganja. Seumpamanya tidak berkoalisi, tidak masalah juga, misalkan Pak Jopan kembali lagi, ke Pak Adi silahkan, mau ke Pak, mau omong dong, bergabung dengan P3, silahkan. Ada pun, oski-opsi, tadi yang disampaikan, ada poros baru, sampai sejauh ini, P3 belum berpikiran, ke arah sana secara serius, karena, kita masih berikan, mekanisme partai, yakni melalui forum Rafi Nas. Selama Rafi Nas, belum diubah hasilnya, tetap, kami dengan perjuangan. Kita tegak lurus, kalau kata Mas Adi, tegak lurusnya kepada siapa? Kepada konstitusi partai. Karena, ini berorganisasi, ada mekanisme yang lain. Baik. Oke, terima kasih banyak, Mas Agus, untuk diskusinya kali ini. Mas Awi juga terima kasih. Mas Adi Prak juga terima kasih selalu berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Sore.